Halo anak Indonesia masih sama Pak Muryadi baru saja mengajar selesai mengajar online Zoom online dan waktunya untuk bikin video oke sekarang saya akan mengajarkan cara menggambar dengan tema banjir oke sambil saya jelaskan kenapa terjadi banjir oke ya ini kita putar dulu ya di sini ada permukaan bumi yang ini puncak nah ini dataran dataran tuh ada ada yang lengkung juga ada yang naik ke atas gitu ya ada yang lengkung ini oke nah di sini adalah bagian air nih sini ada laut oke ya di sini ada saluran air oke saluran air atau sungai dimana mengarah ke ke laut atau ke muara oke ya nah di sini banyak perumahan penduduk ya ya Nah ini sungai ini bisa juga dengan saluran air ya oke ya Nah hujan datang hujan datang oke membuat air mengalir ke bawah ya di sini kalau nggak ada pohon nggak ditanami banyak pohon dan akan terjadi tanah longsor jadi harus memperbanyak pohon di air-air ya perbukitan nah ini supaya nggak longsor nah di sini bagian sungai ada saluran air kalau saluran air banyak sampah ini sampahnya menggunung akhirnya mengakibatkan air yang dari dataran tinggi ke arah dataran rendah mampet mengalir ke laut mampet dan di sini air terjadi banjir bahkan banjirnya sampai sampai atak rumah ya oke dan itulah kenapa terjadi banjir oke jadi ada pesannya disini kalau mau bikin poster kasih pesan oke 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 jadi lingkungan bersih dan rindang dan rindang dan lingkungan bersih dan banyak pohon dapat dapat mencegah banjir ya ya itulah poster pencegahan banjir jangan lupa kalau ada PR kerjakan di dengan channel ini channel mulia di atlas terimakasih terima kasih hai 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 Sub indo by broth3rmax